Pemirsa Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna tersandung persoalan sehingga harus memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung Barat selesai petang. Persoalan itu diduga terkait laporan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukannya dalam sebuah agenda pemerintahan ketika berkunjung ke Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarwa, Bandung Barat beberapa waktu lalu. Usai diperiksa Bawaslu, Bandung Barat selama setidaknya sejam setengah, akhirnya Bupati Bandung Barat keluar ruangan dengan kondisi wajah lelah. Kepada wartawan, A.A. Umbara mengatakan kedatangan dirinya ke kantor Bawaslu untuk dimintai keterangan terkait laporan ke Bawaslu berupa rekaman video. A.A. mengaku sudah lupa dengan agenda di Desa Pasir Langu tersebut. Hanya sepengetahuannya, saat itu ada penyerahan tanah hibah masyarakat kepada pemda KBB. Disiapkan panggung hiburan dan orang yang hadir banyak, sehingga dirinya merasa seperti masih kampanye. Menurutnya, jika ada hal-hal yang diluar kontrol, semua karena spontanitas dan yang diucapkannya pun sudah lupa. Ada undangan dari Bawaslu terkait acara di salah satu acara di Desa Pasir Langu, saya tidak ingat tentu sebetulnya. Tidak ingat ada apa, ini bagi sudah diminta seterangan. Yang saya ingat, saya patahkan, tapi yang tidak ingat sebetulnya memang acaranya, saya itu ngomongin spontanitas saja. Jadi tidak ada ujur kesengajaan apa-apa. Tambah A.A. ini menjadi pelajaran bagi dirinya untuk lebih hati-hati, karena tidak mau dipanggil Bawaslu seperti ini lagi.